Salam sejahtera bagi kita semua, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, Renungan Firman Tuhan yang akan memberkati kita di sepanjang hari ini. Mari kita membaca Firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 27 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Demikian bunyi Firman Tuhan. Pada waktu Judas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melempar uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Kisah Judas dalam penderitaan Kristus Saudara yang terkasih, kalau berbicara tentang Judas, sudah tidak asing lagi di telinga kita orang-orang Kristen. Kisah Judas ini selalu dibicarakan dalam kaitan dengan penderitaan dan kematian Kristus karena dia merupakan salah satu toko yang ada di dalam kisah penderitaan Kristus. Nah siapa dia? Judas adalah salah satu dari kedua belas murid Yesus. Dia yang bersama-sama dengan Yesus dan juga melayani bersama Kristus. Tetapi dia juga yang pada malam itu memimpin prajurit untuk pergi ke taman Getsemani dan menangkap Yesus. Semua yang direncanakan dalam persekongkolan antara Judas dan imam-imam kepala berjalan dengan baik. Saudara, hal ini harusnya membuat Judas merasa bahagia. Tetapi dalam bacaan kita ini terlihat sikap yang berbeda yang ditunjukkan oleh Judas pasca penangkapan Kristus. Sikap seperti apa yang Judas tunjukkan? Yang pertama di ayat yang ketiga dijelaskan di sana, lalu Judas menyesal. Mengapa Judas menyesal? Karena dia mendengar bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati. Sikap yang kedua yang ditunjukkan oleh Judas adalah dia mengaku bahwa dia bersalah dan dia berdosa. Dan sikap yang ketiga, ketika dia tidak mendapat respon yang baik dari imam-imam kepala, dia mengambil keputusan untuk melempar uang itu ke baik suci dan pergi menggantung dirinya. Dari sikap yang ditunjukkan oleh Judas berdasarkan firman Tuhan, apa yang kita bisa belajar? Pertama, tindakan Judas membunuh diri menunjukkan bahwa dia bukan orang Kristen sejati. Karena itu saudara, pastikan bahwa kita yang selama ini melayani Tuhan, kita yang selama ini setia memberitakan injil. Pastikan bahwa kita adalah orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Karena jika tidak, maka kita tidak lebih baik daripada Judas. Dan pelajaran rohani yang kedua, pertobatan sejati tidak cukup hanya sampai kepada penyesalan. Saudara terkasih, di momen Prapaska ini, mari kita belajar dari kisah Judas, salah seorang murid Tuhan Yesus. Dia adalah murid Yesus, tetapi dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Itulah sebabnya dia mengalami kebinasaan kekal. Kita belajar juga dari Judas, bahwa pertobatan yang sejati tidak cukup hanya pada penyesalan. Tidak cukup hanya pada pengakuan bersalah di hadapan manusia. Tetapi lebih daripada itu, kita harus datang kepada Kristus Yesus, sang pengampun dosa itu. Maka disitulah kita akan mendapatkan pengampunan daripada Kristus. Karena dia sendiri berkata bahwa siapa yang datang kepadanya tidak akan dia tolak. Itu berarti bagi dunia, saudara telah ditolak. Bagi keluargamu, bagi sahabatmu, saudara mungkin telah ditolak karena dosa yang saudara perbuat. Tapi ingat bahwa ada Kristus yang mau menerimamu. Ada Kristus yang sanggup mengubahkan hidupmu. Ada Kristus yang mau untuk mengampuni setiap dosa dan kesalahanmu. Datanglah kepadanya, mintalah pengampunan kepadanya. Maka dia akan memberikan pengampunan kepadamu. Menyucikanmu dari setiap dosa dan kesalahan. Dan menjadikanmu baru di dalam Kristus. Biarlah Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar dari kisah Judas. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami memastikan bahwa kami sudah sungguh-sungguh orang percaya. Sebelum kami mengangkat semua pelayanan Tuhan, yang Tuhan percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.